Jembatan yang berada di Desa Ngerandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Terenggale, Ambruk, karena tidak kuat menahan gerusan air. Jembatan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat ini hingga kini belum diperbaiki. Ambruknya jembatan yang merupakan akses utama menuju kota Terenggale ini menyebabkan sedikitnya 300 kepala keluarga yang berada di Desa Babatan dan Desa Ngerandu, Kecamatan Suruh, terisolir. Sehingga perekonomian warga menjadi terganggu jika sebelumnya jembatan tersebut bisa dilewati motor maupun mobil untuk angkutan umum kini tidak bisa digunakan lagi. Agar bisa dilewati warga pun akhirnya secara bergotong royong membangun jembatan darurat yang menggunakan sesek atau bambu yang dianyam. Meski hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua paling tidak warga bisa memanfaatkannya untuk mengangkut hasil bumi menuju kota Terenggale. Sementara untuk membawa hasil bumi yang menggunakan jasa angkut mobil harus memutar sejauh 5 km dengan kondisi jalan yang rusak dan sulit karena berada di pegunungan. Hal itu terpaksa dilakukan warga meskipun ongkos angkutnya menjadi tiga kali lipat. Upaya dari masyarakat ini malamnya ambruk terus paginya itu saya gerakkan warga terus membangun jembatan ini supaya bisa dilalui paling tidak roda dua. Tapi kalau redampat itu kalau mau ke Suruh atau Karangan ke Terenggale itu melalui jalan lain yaitu memutar sekitar 5 km. Itu pun jalannya sulit Pak. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang merupakan satu-satunya akses transportasi darat bagi masyarakat agar perekonomian kembali lancar. Selain itu gerusan air yang berakibat ambruknya jembatan ini juga mengancam rumah duduk yang berada di bantaran sungai karena sewaktu-waktu bisa longsor. Dari Kabupaten Terenggalek Agus Triwasono menaporkan. Terima kasih sudah menonton!